Stasiun luar angkasa internasional dan Space Shuttle Discovery melacak langit malam 400 km di atas Inggris. Ini adalah satu dari ribuan gambar yang diambil oleh kamera khusus bercahaya rendah dari observatorium di utara London. Ahli astrofisika David Campbell mulanya bertujuan untuk mengecek cuaca di luar observatorium Bayford Berry di Universitas Hedfordshire, tapi ia berakhir menciptakan data unik dari bintang-bintang. Ini merupakan catatan tentang langit dan tak seorang pun membuat catatan langit setiap malam. Astronom kadang-kadang harus meminta bantuan satu sama lain dalam mengidentifikasi fenomena langit, berharap ada yang merekam langit di bagian dan saat yang sama. Katakanlah ada supernova yang cukup terang untuk dilihat oleh kamera, yang cukup langka, mungkin sangat jarang. Jika hal itu terjadi, kita bisa memberikan data dari seluruh peristiwa. Jika Anda hanya menyadari ada supernova saat itu terjadi, ia akan menyala lalu hilang dalam sekejap. Anda tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Anda tak bisa melihat proses yang menjadi titik puncak. Kamera All Sky telah berhasil mengambil gambar efek bulan, seperti Moon Halo dan Moon Dogs. Keduanya disebabkan oleh pembiasan cahaya bulan melalui kristal es di atmosfer. Namun yang paling Campbell sukai adalah meteorit. Mereka sangat keren, bagian kecil dari ruang angkasa. Tiga kamera sekarang ditempatkan di lokasi yang berbeda, sementara kamera keempat akan segera beroperasi. Semua dihubungkan dalam satu jaringan. Jika Anda merekam meteor lewat kamera, Anda bisa merekamnya lewat dua kamera. Anda akan dapat melihatnya dari tiga sudut di mana ia mulai dan berakhir. Dari sana akan dapat diduga di mana ia akan jatuh. Hasil rekaman gambar yang telah dikompres dapat dilihat secara online di internet. Campbell berharap karyanya akan menarik minat para generasi baru pengamat bintang.